Misal ratusan relawan Capres Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD ini Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini gelar konsolidasi. Mereka menegaskan komitmennya untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 ini satu putaran. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menggelar rapat konsolidasi dengan para relawan Capres Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Cawapres Partai Perindo Mahfud MD. Acara ini dipimpin anggota DPR RI Sunarna dan dihadiri calak DPRD Provinsi, calak Kabupaten Banyumas, serta ratusan relawan yang berasal dari sejumlah kecamatan. Sunarna menegaskan komitmennya untuk memenangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD di seluruh kecamatan di Banyumas. Ini adalah dukungan kita pada pasangan nomor 3, Ganjar Pranowo. Nah, ini adalah seberapa relawan perempuan dan juga petani, juga kapotan yang ada di Banyumas yang mendukung penuh untuk pemenangan Presiden Ganjar Pranowo. Tentu semoga satu putaran untuk Ganjar Pranowo. Diketahui, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ditargetkan menang 70 persen di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dalam pemilu 2024. Upaya memenangkan pasangan Cawapres dan Cawapres nomor urut 3 ini dilakukan dengan aksi turun langsung untuk meyakinkan masyarakat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, I News melaporkan.